Sebanyak 14 orang dari berbagai fraksi yang duduk di kursi DPR dilantik menjadi tim pengawas intelijen DPR yang memilih Mahfud Siddiq sebagai ketua. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat pari purna DPR RI Selasa Pagi yang dipimpin langsung ketua DPR RI Ade Komarudin. Nantinya tim ini bertugas mengawasi kinerja tim jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara di dalam tumbuh DPR. Hal ini diatur dalam pasal 9 peraturan tentang tim pengawas intelijen. Keempatbelas anggota tim intelijen tersebut terdiri dari 10 perwakilan dari semua fraksi dan 4 pimpinan komisi 1 DPR. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan. Terima kasih.